Halo teman-teman, balik lagi ya, tadi terputus ya, gak tau kenapa nih ada technical issue sedikit Mohon maaf teman-teman, oke kita coba invite lagi ya Sorry om Ben, ini gak tau kenapa ada technical issue ya Iya ada apa-apa Asing aja yang keluar kita jangan, kita harus balik lagi om Live-nya di-suspend, masuk FCA Oke, jadi tadi kita udah terputus sedikit ya, ada membahas mengenai mostly saham-sahamnya Pak Pepe ya om ya Tapi mungkin aku jadi mau kita nanya-nanya dari sektor lain juga nih Jadi salah satunya adalah dari sektor property nih om, kira-kira gimana Jadi sektor property ini bisa dibilang sahamnya ada beberapa umat-umat penunggu yang sudah cukup lama Mencari menunggu angin segar untuk sektor property ini naik gitu ya Tapi ternyata dari Amerika sentimennya selalu tidak enak gitu kan Akhirnya sektor ini begitu-begitu aja om Tapi kalau dari om Ben sendiri kira-kira ada insightnya nih Atau mungkin ada pendapat yang bisa di-share buat teman-teman yang nonton malam hari ini mengenai sektor property Menurut aku sektor property itu agak susah bergerak ya menurut saya Karena ya jelas ya tadi dari suku bunga kan belum ada sentimen yang baik ya Estimatenya dari divide akan menurunkan di quarter ke-3 atau ke-4 lah Paling nggak seperti itu ya Jadi kan kemarin ya Opa Powell udah bilang ya Longer ya Air for longer Ya teman-teman harus bersabar ya Dan dengan adanya seperti itu ya Maka apa ya Tidak ada alasan orang kenapa harus beli property Saham property Jadi tidak ada Nggak ada reason yang sangat kuat Secara fundamental Ya kan seperti itu baik secara teknikal Karena kita lihat ya Saham property ini yang paling Menurut saya yang paling sustain dan oke Cuman CTRA ya Yang lain BSDA kayaknya udah 800an ya Kalau nggak salah BSDA Ya BSDA 945 kemarin sempat 870 udah balik ya Tapi secara TA juga masih downtrend ya posisinya Masih nggak terlalu oke Jadi agak susah ya Kalau sector property Kalau teman-teman nanya PANI ya PANI itu bukan sector property Itu beda ya Itu special case juga ya PANI Karena ada banyak kepentingan juga disana yang tadi saya jelasin Jadi teman-teman harus mengerti bahwa Tidak semuanya harus berdasarkan fundamental Tapi apa ya Ada nggak reason yang membuat asing itu Mau agresif masuk ke property Atau big fund mau nggak beli property Ya kan Karena ya udah gitu-gitu aja Jadi kalau diomong Apakah sektor property saham-sahamnya Pernah masuk index juga Kayaknya nggak pernah Atau mungkin pernah tapi udah lama sekali ya Kan susah kan Jadi karena nggak ada inflow yang begitu Nggak ada gregetnya Sedangkan kita lihat sekarang yang lagi hot Kan ya ngerti sahamnya Pak Pepe Ini sekarang adanya sahamnya Pak Mukmin Ali Yang barusan ngegas ya kan Dari PANI group ya kan Seperti itu Jadi ya Menurut saya Apa ya Ya alasannya nggak ada aja Jadi kalau teman-teman nanya ya Sesimpel asing mau beli Mau ngapain gitu loh Mau ngapain Kalau mereka melihat ada sebuah Saham yang lain yang lebih berpotensi Dan menggiurkan buat mereka Kenapa mereka harus memilih saham yang Seperti ini Ya jadi itu Itu reason-nya menurut saya Tapi kalau mungkin nanti Di akhir tahun Devine merungan suku bunga Mungkin agak sedikit Ada greget Tapi dari Teman-teman kalau perhatiin Dari pergerakannya ya Sektor properti itu Nggak pernah gesit Memangan Ya gitu lah Maksudnya Nani ya nanti udah sampai resist Mungkin pada taking profit Ya kan Nani turun lagi Tidak 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 Senggas Sektor lain Seperti mining Kalau teman-teman perhatikan Kan kayak Metco Metco ini kan Wow Ini bau banget kan 1.000 sempat hampir 1.800 Atau berapa Turun lagi ke 1.000 Balik lagi ke 1.400 Sedangkan Yang lain juga Yang mining lagi Greget-gregetnya Inco Ya kan Inco sempat 3.500 Sekarang udah balik ke 5.000 Ya jadi karena memang Ya Kayak Inco begini Harga nickel kan Mempengaruhi kan Memangai pendapatan Dan lain sebagainya Jadi harga nickel naik Dia ikutan naik Ya MDKA MDKA Cooper Harga all time high Ya kan Otomatis ya Saham MDKA naik Apalagi goldnya juga ragi rally Otomatis ya Banyak alasan Untuk orang itu Untuk mau beli Di saham tersebut Nah itu yang mesti Teman-teman ketahui Makanya saya bilang Ya properti ini Mohon maaf Mungkin masih Belum dulu Seperti itu Oke Oke Ya ini menarik ya Jadi buat teman-teman ya Karena sebetulnya Saya juga salah satu Ini ya Yang merhatiin Sektor properti ini Dan ngobrol-ngobrol Sama banyak influencer Juga memang Belum momennya juga Gitu ya Dan ya Jadi I think Makin 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 percaya aja sih Gitu ya Setelah mendengar Ngobrol nih Sama Om Ben Ini buat teman-teman Sorry ya Tadi sempat terputus Ini komennya Sumpah lucu-lucu banget Jadi mungkin kita juga Nanti mau bagi Berdasarkan Berdasarkan komen Ada yang ngomong Gara-gara kita Ghibahin Nah itu dia Itu dia bro Gue pengen lanjut Gue pengen lanjut Nih Gue pengen ngetes nih Kalau kita bahas Sahamnya Pak Pepe Sekali lagi putus Artinya Emang diputusin Nama dia bro Nggak pengen nanya Quick question aja Tentang saham-sahamnya Pak Pepe Ke Om Ben Tadi Kita sempat Ngomongin target Gitu ya Om Ben sendiri Untuk emiten-emitennya Pak Pepe Ada target-target khusus Nggak Om Ben Tadi kan udah sempat Disebutin ya Salah satu Target di salah satu Emitennya Kalau yang lain-lainnya Gimana Om Ben Iya Yang lain-lainnya Kita lihat ya Yang sekarang Setelah Pak Pepe Itu kan ada apa sih Ada brand Brand all time high TPI all time high Kemudian Cuan all time high PTRO all time high Walaupun PTRO kan juga Kepemilikannya kecil ya Pak Pepe Tapi all time high juga kan Yang paling sedikit Ngenes itu BRPT sebenarnya ya BRPT ini anak sulungnya ya Yang udah lama Tapi Nggak tau kenapa Ya Ya begitu aja Mungkin Ya karena kita ngerti Ini saham lama Artinya banyak penghuninya ya Banyak Fun di sana Banyak orang-orang yang di sana Jadi ya Kalau dinaikkan Mungkin ada yang Taking profit Ya ada Ada banyak kepentingan Juga di sana ya Maksudnya Kalau misalnya ada Kan kita ngerti bahwa BRPT itu dulu juga pernah 1.800an kan Sebelum Setelah Stock Street ya Yang terakhir ya Dan itu adalah All time high-nya Kalau nggak salah Artinya kan Ya mungkin banyak Sangkuter juga di sana ya Dan sangkuternya ini Bukan cuma retail Ya kan Mungkin ada fun Ada institusi Ada Ada berbagai macam Orang-orang dengan dana besar Di sana yang mungkin Masih nungguin dijemput Untuk sampai ke sana ya kan Makanya ya Itu yang menyebabkan BRPT mungkin Paling berat naiknya Ya sedangkan kita ngerti Cuan kan Dari awal udah jelas ya Cuan dimiliki oleh Pak Prajogo Berapa persen Udah kelihatan ya Kalau udah didata kepemilikannya Brand juga seperti itu Ya kan TPEA TPEA ini yang memang Tidak liquid Sebenarnya dulu Kalau teman-teman perhatikan TPEA ini Nggak pernah liquid dulunya Ya dulunya Dia saham yang tidak liquid Sama sekali Beda dengan BRPT Yang lebih liquid Jadi makanya mungkin Apa ya Bensin untuk Menaikan harganya Atau nge-HK-nya itu Ya otomatis lebih ringan Ya dibandingkan BRPT Ya kan Kita ngerti ya BRPT Wow Rasanya berat banget kan Tiap kali ada yang naik Ke 1.400 1.500 Ada yang aja Buyur Kan begitu kan Pastikan Jadi ya mungkin Itu sih Kalau saya ditanya targetnya Ya saya berharap Semua saimnya Pak PP Mencapai all time high-nya Cuman kan dalam perjalanan ke sana Kan untuk all time high Bisa juga Dia koreksi tajam Itu yang mesti teman-teman ketahui Artinya begini Kalau misalnya saya bilang ya BRPT BRPT all time high 1.800 1.900 Apakah bisa 2.000 Saya bilang mungkin bisa 2.000 Karena apa ya Mengingat historicalnya The man behind the stock-nya Ini kan luar biasa banget Tapi Dalam kesan lain pun Misalnya Sekarang let's say Harga 1.170 Apakah mungkin ke 1.000 dulu Ya mungkin aja Kan semuanya mungkin gitu loh Dalam perjalanan Semuanya mungkin Mungkin juga Pak PP juga pengen Beli di harga bawah Atau mungkin ya Ada Yang mau guyur-guyur dulu Ada kepentingan Yang belum selesai Kita gak pernah ngerti Intinya adalah Teman-teman harus paham Resiko Ya resiko Ini saham momentum Ya kan saham momentum Kita gak pernah ngerti Momentumnya berakhir Kapan Apakah Mungkin gak sih Kalau misalnya Saham Yang belum All-time H Kan cuan sama BRPT ini Mungkin gak sih Saham cuan sama BRPT All-time H Kedepannya Ya mungkin aja Ya kan Everything Impossible Intinya teman-teman harus berpatokan Bahwa teman-teman ini Ketika beli Ya kan Teman-teman itu belilah Dan manajemen resiko yang baik Ya jangan beli judi Karena beli judi apa? Mungkin begini Wah Kan yang lain kan belum All-time H ini Saya mau beli judi nih Ya kalau beli judinya Mungkin pas sahamnya Terkoreksi tajam Sedang sideways Mungkin oke-oke aja Masih terukur resikonya Masalahnya banyak yang judi Itu ketika sahamnya Udah rally kencang ke atas Ya kan Mungkin ada yang beli cuan Di harga 13 ribu Di harga 9 ribu Kemarin yang waktu Ditarik kencang ya 9 ribu Terus koreksi ke 8 ribu Kan itu banyak juga kan Jadi ya Hati-hati dengan itu sih Gitu sih dan Oke 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 Tetap disclaimer on ya Berarti ya buat teman-teman Cuan Troopers Dan berarti Kalau semuanya udah All-time high Memang berarti ada risiko ya Tadi yang kayak Om Ben bilang Tidak menutup kemungkinan Gitu ya Nah pertanyaan selanjutnya Om Ben Ini banyak yang nanya juga Tadi dan emang juga Gue ngeliat ini untuk Saham-saham Goto gitu ya Saham teknologi Goto Utamanya kemarin kan Beritanya banyak banget Terkeluar Semua para pendiri Orang-orang lamanya Goto Ini pada hilang Gitu ya Nah Gimana nih Om Ben Kalau ngeliat kayak gini Biasanya kan ini Secara teoritis ini Investor panik ya Kok yang mendirikan pada Cabut semua gitu Tapi malah banyak Di koleksi sama asing Kalau kita lihat Ada net buy gitu ya Yang lumayan besar hari ini Nah ini yang Menurut saya Mesti kita mengerti ya Bahwa tidak semua Bad news itu adalah Bad impact Buat sahamnya Dan tidak semua Good news itu Berakal Akan jadi good impact Buat sahamnya juga Ya Nah dengan adanya Saya juga cukup kaget Kenapa asing Beli dengan sangat agresif Dia pakai BK ya Terutama ya Untuk beli Dan sellernya juga XL ya Dari Stockbit Seperti itu Kemudian dari juga Sekuritas Mirei Indoprene Sekuritas retail semua Mostly retail lah Ya Seperti itu ya Tapi Yang beli ini kok Institusi semua Ya kan Jadi ini menurut saya Apa ya Mungkin ada sesuatu Yang kita gak ngerti Permasalahnya begini Ketika pendiri-pendiri Goto itu keluar Ya kan Nah sekarang Goto ini Dimiliki siapa Ya kan Itu kan yang Yang jadi pertanyaan kan Apakah ada buyer Dari Goto Ya Nah ini yang Yang musti menurut saya Teman-teman Perhatikan disini Kita mungkin gak Gak akan pernah ngerti ya Sampai Mungkin keluar news Dan lain sebagainya Tapi dengan adanya Akumulasi yang sangat besar Dan gak main-main Seperti ini Di harga bawah terutamanya Di harga 60 Something Seperti itu Ya Berarti Akan Goto ini Kepentingannya Belum selesai Jadi Saya tidak bilang Goto ini bakal rungkat Ya adalah Merti kan orang pada berpilwa Ini Dirinya Goto Sudah keluar Apakah Goto rungkat Tapi kenyataannya kan Ada inflow yang sangat besar Dan inflow yang sangat besar Itu pasti ada dasarnya Gitu loh Tidak mungkin ada orang Yang berani Mengeluarkan dana Ratusan miliar Ya kan Beli Kalau gak ada Landasannya Ya kan Ya mungkin yang kita gak ngerti ini Siapa pembelinya Mungkin bisa dari China Atau dari mana Kan kita belum Belum tahu juga Gitu loh Tapi yang saya tahu Ketika memang teman-teman itu Melihat ada inflow yang besar Ya udah kita numpang aja Numpang disana aja Ya kan Sambil melihat Resikonya sampai seberapa Misalnya sekarang harga 7.4 ya 7.4 Kalian lihat TA nya Ya Resikonya berapa Resisnya berapa Dan jangan lupa juga Bahwa Goto ini adalah saham Yang pernah di harga 400 Ya kan Dengan sangkuter-sangkuter Yang luar biasa besar Termasuk salah satu perusahaan BUMN gede Ya kan Kita ngerti telekom juga Kalau gak salah Kalau gak salah Beli Goto itu di harga 200 300 Kalau gak salah ya Dan itu Dana besar juga disana kan Dan ada juga Konversi di harga 2 Ya itu yang Yang mesti diperhatikan Nah itu kan gak ngerti Apakah udah keluar semua Atau belum kan Makanya saya bilang Segede-gedenya Akumnya pun Teman-teman harus Mempertimbangkan Resiko Ya resikonya Sambil kita Menantikan Kita cari info lah Ini Goto ini Mau diapain ke depannya Ya kan Seperti itu Ya Tapi buat teman-teman Yang cuma mau trading aja Ya udah merem aja Ya pokoknya Cuman ya bungkus aja Kan begitu Gitu sih Kalau dari saya Mantap Wah oke nih Insightful banget ya Teman-teman gak kerasa Wah ini udah 600 Hampir 700 Teman-teman nanti di save IG Live-nya Jangan khawatir ya Banyak banget tadi Om Ben udah menjelaskan ya Dari sektor banking Bahkan sampai Sahamnya Pak Pepe Ya Dan juga Kita lanjut lagi nih Om Ben Jadi pas banget Terian kita sempat terputus Ada yang bilang Pakai Starlink Katanya Supaya gak internetnya Gak mati gitu kan Aku jadi pengen bahas nih Mengenai sektor Telekomunikasi nih Kalau Om Ben sendiri Gimana nih Lihat sektor Telekomunikasi Gitu ya Telkom kah Atau mungkin Link Gitu kan Apalagi kalau misalnya Kita ngeliat kan Sekarang ada Starlink nih Apakah itu Cukup berbobot Untuk menggoyang Industri Atau tidak sama sekali Boleh nih Om Ben Di share Ya kalau Kalau saya lihat sih Kalau secara Impact Apakah Starlink Akan bisa menggoyang Ya bisa aja Ya karena kan Kita ngerti ya Starlink ini Yang punya kan Mas Elon ya Mas Elon ini Dananya juga Gak main-main ya Bukan orang sembarangan juga Kan Tentu saja mereka juga Dan Mas Elon Saya tahu memang ini Punya Kemampuan bisnis Yang sangat bagus sekali Jadi dia bisa Ngubah apapun Yang gak bisa dijual Jadi bisa dijual Dengan mahal Harganya kan seperti itu Kita lihat dari Tesla lah Ya dari sahamnya pun Ya luar biasa banget kan Di Amerika Begitu rally-nya waktu Dua tahun yang lalu Kalau gak salah ya Jadi Tidak dipungkiri Ini pasti akan Menggoyangkan juga Dan kompetitornya Pasti terutama Telkom lah Ya kan Kalau kita ngerti Yang terbesarkan Telkom Nah Kalau dari sisi Telkom sendiri Kalau saya bilang Apakah Telkom ini cukup oke ya Kalau dari Kita dari foreign flow-nya juga Telkom ini masih dijual asing terus Ya Asing masih keluar terus Ya alasannya juga Kita gak ngerti Kenapa asingnya jual Karena mungkin ya Asing melihat Mungkin gak terlalu prospek Dan mereka pengen Cari lebih Yang lebih prospek Dan lain sebagainya Tapi Untuk kedepannya Ya menurut saya Telkom ini Kalau memang sudah Buangannya meredah Ya bisa Kita pantau ya Karena ya tetap aja Memang Tidak dipungkiri juga Telkom ini kan Perusahaan bagus ya Perusahaan bagus Seperti itu ya Tapi ya Sebagus-bagusnya fundamental Kalau memang Sellernya besar ya Dan Telkom dikuasai asing Lebih banyak daripada lokal Ya kalau asingnya keluar terus Ya maka harga terkoreksi Kalau dari Telkom Seperti itu Justru malah yang Secara chart Yang paling cakep itu Isat Ya isat Kalau kita lihat Isat ini memang Memang paling bagus Chartnya ya Dan bertengger Di 10.500 Ya ini Sepertinya ada Bullish flag deh ini Isat chartnya Ya ada Bullish flag ini cukup oke Teman-teman bisa Bisa perhatikan Cuma memang secara Likuiditas Isat ini Tidak terlalu Likuid ya Tipis Bitovernya tipis Jadi makanya itu Pergerakannya juga Lebih Lebih lincah ya Dibandingkan Telkom yang Lebih berat Seperti itu ya Lalu satu lagi Yang mungkin teman-teman Sudah tahu adalah XL ya XL itu dimana Dia ada merger Dengan friend kan Dan itu Berita merger Dengan friend itu Mungkin Kita sudah tahu lah Itu dari Berapa tahun yang lalu Itu merger melulu Tapi tidak merger-merger Sampai sekarang kan Nah kita Kita gak ngerti ya Apakah Akhirnya akan Beneran merger Atau enggak Cuman kalau memang Secara Memang mereka merger ya Menurut saya ya Lebih menarik XLnya daripada Friendnya ya Seperti itu ya Karena friend kan ya Nyandar di 50 Seperti itu Dan juga ya Menurut saya XL ini Bakal jadi Perusahaan yang Lebih baik lagi ya Karena mungkin mereka Memiliki Apa ya Tower-tower yang Lebih banyak lagi Yang diakusi Dari friend kan Jadi Secara chart juga XL ini juga cukup oke Akumnya juga oke ya Teman-teman bisa Nanti bisa analisa aja ya Resistnya di sekitar 2500-an 2560 Sedangkan supportnya Kalau saya lihat ini Berkisar di 2350-an Seperti itu ya Ini juga oke chartnya ya Jadi Saya itu Apapun juga Yang memang Beredar di luar ya Kita gak bisa memungkiri bahwa Kita harus melihat Dari chartnya Ya chartnya itu Memang lagi downtrend Parah Atau chartnya itu Memang Membentuk Pola-pola bully Seperti itu ya Ini yang harus kita perhatikan Seperti itu Kalau memang lagi downtrend Ya saran saya Kalau memang teman-teman Berminat mengkoleksi ya Nyicilnya pelan-pelan Jangan keburu-buru Karena apa Jelas Kalau lagi Kenapa sih downtrend ya Karena sellernya gede Gitu aja sih Seperti itu Jadi harus sabar ya Thank you banget nih Om Ben ya Untuk Penjelasannya ya Bagaimana kita melihat Dari sektor telekomunikasi Bahkan tadi sudah dikasih bonus nih ya Saham-saham yang menarik Di sektor tersebut Oke Mungkin dari aku satu lagi Pertanyaan nanti Lempar ke Daniel ya Jadi tadi Om Ben sempat Mention mengenai Saham yang berfundamental Bagus Gitu kan Nah pas banget Tadi ada teman-teman Yang nonton Malam hari ini Nanya tentang ASI nih Om Ya kan ASI ini kenapa Gitu kan Maksudnya kan ASI itu menjadi Ya Di atas itu lah ya Di papan atas Kalau bisa menjadi pilihan Saham untuk berinvestasi Tapi kalau kita tarik dari 10 tahun lalu Sampai sekarang itu Saham kalau kita beli 10 tahun lalu Hari ini itu udah minus 40% Gitu kan Padahal udah kita tahan 40% Nah kalau dari Om Ben sendiri Gimana nih Melihat ASI Apakah ada momentum Pembalikan Atau Mungkin better Mencari Saham yang lain Oke Kalau saya lihat ASI ini ASI masih Relatif jualan terus ya Jualan terus Apalagi kemarin kita ngerti bahwa Ada BYD yang masuk ke Indonesia Dimana itu akan Menggerus ya Secara Secara pangsa pasar Dan pendapatan oleh Oleh Astra sendiri ya Dimana Astra kan memegang Beberapa merek kan Seperti itu Dan itu Otomatis akan terjadi Shifting ya Shifting kan dengan adanya BYD ya Kita ngerti perusahaan Cina itu Gak main-main Setiap kali dia berinvestasi Mereka selalu Full power ya Full power Dan kita ngerti BYD juga ada Pembelian lahan di SSIA ya Yang membuat SSIA ini Bener-bener naik kencang banget kan Udah-udah Triple beggar ya SSIA ini Gara-gara ada BYD yang masuk ke sana Ada investasi Seperti itu Nah Cuman ya Apakah AC ini Layak untuk kita Pertimbangkan Nah begini teman-teman Sebenarnya ini kan Kita itu Mungkin ya teman-teman ini Ada sedikit Konsep yang menurut saya Kurang tepat ya Saya gak ngomong salah Tapi mungkin kurang tepat Karena kalau kita ngomong Tadi Joe bilang Bahwa AC ini Sudah terkoreksi 40% ya Dari beberapa tahun yang lalu Nah pertanyaan saya Ketika harganya tinggi Kenapa kita malah berani beli Ya kan Ketika harganya terkoreksi begini Kenapa kita malah panik Nah justru kalau teman-teman Memperhatikan secara fundamental Dan lain sebagainya ya Justru dengan harganya terkoreksi Kan kita kan bisa beli di harga bawah Nah itu yang Yang mesti jadi pertimbangan Dengan adanya AC BBRI terkoreksi begini Sebenarnya ya Buat para investor Itu adalah Waktu yang baik Untuk mulai mengutin Ya kan Untuk mulai mengutin Karena saya percaya banget Ya Mungkin kedepannya AC gak bisa all time Lagi tuh mungkin Ya karena AC nya masih keluar Tapi gak membentuk kemungkinan Kan sekarang harganya 45-10 ya kan AC ini Kita lihat Kalau dari chartnya aja Dia low di tahun 2020 Itu 4320-an Ya kan Sekarang 45-10 ya Seperti itu Nah Kemudian Kalau itu jebol lagi Dengan low nya yang paling terendah itu Yang di tahun 2020 Di pandemi itu Di 3200 Makanya ya Kalau saya lihat kan begini AC ini kan kemarin Habis bagi dividen ya Makanya terjadi gap down Yang cukup dalam Di tanggal 8 Mei Kalau gak salah itu Dari 5000 Gap nya Sampai ke 4600 Dan udah sempat rebound Tahap ke 48 Tapi gak kuat lagi ya Karena memang Sellernya masih gede kan AC masih jualan terus ya Nah saran saya Sama Sebenarnya saran saya Sama dengan BBRI Kalau teman-teman Emang mau mengutin ya Teman-teman harus lihat Dari chartnya juga Gak kan begitu kan Karena saya seorang chartis Bukan muri fundamental Ya saya lihat dari chartnya Kalau chartnya kita Ini udah jelas Asing ngomong Dia punya support Di 4350 Ya kan Di area sana ya Itu adalah Area buy pertama Kan seperti itu kan Karena ini saya pakai Chart bigly ya Seperti itu Dengan support Support kedua nya Di area 4000 Kemudian baru Di 3700 3600 Dan yang terendahnya Di 3200 Nah teman-teman Pinter-pinter Atur nafas aja Buat teman-teman Yang tidak Tidak Mau Terlalu apa ya Berjibaku Di saham-saham Yang seperti itu ya Mungkin teman-teman Bisa Menunggu untuk Adanya pantulan dulu Mungkin kita gak akan Dapat di harga bottom Ya tidak dapat Di harga terendah Tapi at least kita bisa Aman ya Aman Karena teman-teman ini kan Rata-rata suka panik ya Udah beli Kemudian dibawa turun Ya panik kan Ya kan Ada kemarin saya lihat Di IG ya Becandaan ya Buy in the deep Ya kan Kemudian Ternyata deep nya Is going deeper Ya kan The deep of the deep Katanya ya Jadi benar-benar Pinginnya dapat di bawah Tapi ternyata Bottom nya itu gak ada Ya Terlalu dalam lagi Dalam lagi Akhirnya ya Ketusuk sampai Sampai ke bawah Begitu ya Ini sama yang terjadi Di salam telkom BBRI dan ASI Jadi ya menurut saya Ya saran saya tadi Kalau teman-teman Mau Ya kan Kita ngerti bahwa ASI ini Dikuasai oleh asing Ya kan Tunggu Asing mulai Yang pertama Asingnya mulai Kelar jualan Ya Paling gak meredah lah Ya Gak Gerojok lah Yang kedua ya Tunggu di area Support-support penting Di weekly Ya chart weekly Yang ketiga Ya lebih baik lagi Tunggu kalau asingnya mulai Reakum Ya kan Karena saya percaya banget ya Saham yang lagi turun Seperti ini Tidak akan langsung Sekejap ASI dari 43 atau 45 Tiba-tiba 5000 itu gak Ya kan Itu akan ada Ada fasenya Ada prosesnya Dan di fasenya itu ya Buat teman-teman ya Kita mulai Collect pelan-pelan Ya Jadi ya Kalau yang FOMO-FOMO Harga ASI Di harga 7500 Ya begitu ya Ya mulas pasti ya Apakah ASI akan berakhir Seperti UD lever Pasti kan pertanyaannya Begitu juga kan Apakah akan berakhir Seperti UD lever Ya kita gak pernah ngerti Karena apa ya Karena kembali ya teman-teman Begini UD lever ini Kalau teman-teman Bedah ke pemilikannya Sekarang asing dan lokal Itu udah hampir Separuh-separuh 50-50 Yang dulu UD lever itu Banyak dikuasai asing Tapi udah mulai 50-50 Lokal udah mulai Menguasai Makanya ya Harganya mungkin Kalau lokal udah Selling pressure yang gede Udah ada yang meng-cover Di bawah kan Seperti itu kan Nah sama Apakah ASI akan ke sana Ya saya gak ngerti Ya Mungkin kalau teman-teman Belajar secara fundamental Ya teman-teman Lebih bisa ngerti ya Aranya kemana Tapi Kalau saya bilang Ya Kedepannya gak akan langsung Hancur seperti itu Kecuali memang ada sentimen Yang sangat buruk sekali Ya Mau gak mau Ya harus cut Dan saran saya satu Teman-teman Teman-teman mau berinvestasi Dimanapun juga Teman-teman harus menghitung Resikonya Ya Kalau resikonya udah gak sesuai Dengan pilihan teman-teman Ya Gak ada cara lain selain kita harus cut Kan seperti itu Ya kan Dan kita mengalihkan ke Instrumen yang lain Atau saham yang lain Sama kok Institusi pun Asing pun akan seperti itu Ya Kalau mereka merasa ini gak prospek Ya mereka akan pindahin ke Tempat yang dimana lebih prospek lagi Kan seperti itu Itu konsep investasi Kan begitu Oke Aku satu pertanyaan terakhir Om Ben Sebelum kita Kelar Instagram Lash pada malam hari ini Target untuk IHSG sendiri Om Ben ngeliatnya Gimana nih Di kuartal kedua deh gitu Sampai akhir Juni 2024 Di tengah kondisi Ada outflow gitu ya Suku bunga ditahan Sahamnya Pak Pepe Pada beterbangan gitu Nah ini seperti apa nih Sampai akhir kuartal kedua Menurut saya Sampai akhir kuartal kedua Ya sih Kita akan tetap sustain Di atas MA200nya ya Paling gak kejaga di 7000 Kenapa saya bisa yakin banget Ya karena Menurut saya Ya ini Ada saham-saham yang Silih berganti Menjagai IHSG kita Ya kan Kita ngerti Perbankan dikoreksi semua Sahamnya Pak Pepe Naik ya Aman naik ya kan Terus ada saham-saham Pertambangan juga Yang meng-cover IHSG kita Yang masih Bergerak naik ya Jadi ya Masih Masih bisa dijagain Dan Kalau memang begini Kalau memang suku bunga Nanti udah diturunkan Otomatis akan Pasar saham itu Akan lebih bergerak lagi Ya kan Karena Orang udah Menarik dananya Dari tempat yang lain Yang seperti deposito Dan lain sebagainya Seperti itu Dan mulai masukin ke Instrumen yang lebih beresiko Itu jelas banget Kan arahnya akan kesana Dan Teman-teman mesti tahu Saham pertama Yang akan jadi pilihan Adalah saham perbankan Ya Pasti saham perbankan Makanya itu Ketika memang sudah Nanti menjelang Sudah selesai semua Ya kan Brandnya mungkin udah koreksi Dan lain sebagainya Ya nanti akan bergantian BBRI akan menjadi Penjaga IHSG kita lagi BBRI, BBCA Dan kita ngerti ya teman-teman BBCA ini ya Digebukin asing pun Tetap kuat Tetap kuat Tetap ada yang cover Kan gak pecah dari 9000 Terakhir 9100 Atau 9200 Paling gak ya kan Kemudian dia balik lagi Ke 95, 96 Dan sustain disana aja Ya jadi ya menurut saya Untuk IHSG Akan tetap berada di MA200 Tapi kan sekali lagi ya Kita kan gak trading IHSG Ya kecuali kita bisa Ngeshot IHSG kita Kayak di luar negeri ya bisa main indeks Ya itu beda lagi Tapi karena kita belum bisa main indeks Ya menurut saya Mau IHSG nya Sustain pun Kalau kita memang Pemilihan sahamnya kurang tepat Ya entry nya kurang tepat Momentumnya ya Porto kita akan bonyok Ya sedangkan IHSG nya mungkin tetap naik Seperti hari ini Atau mungkin gak kemana-mana Ya tetap Ya seperti itulah Menurut saya gitu Oke Thank you banget Om Ben Untuk Jawabannya ya Mengenai Quartal 2 View nya gimana Gak kerasa banget ya Om ya Kita udah Waktu juga nih Ngobrol Sejam Buat temen-temen semua Ini IHSG live nya di save ya Jadi Nanti kalian bisa nonton lagi Gitu ya Tadi ada beberapa pertanyaan yang sama Jadi bisa kalian nonton Jangan lupa merchandise nya ya Kita mau bagi-bagi Kalian cuma screenshot aja Instagram live ini Jangan lupa tag instagramnya Om Ben Daniel Wiguna Dan juga Support sekuritas Om Ben Thank you banyak ya Om Waktunya buat malam Iya sama-sama Oke Thank you Selamat malam Bye-bye Yuk yuk yuk